oh gitu keren keren pastikan dulu karena kita keselamatan adalah nomor satu di tempat kita kita keselamatan nomor satu benar-benar kita jaga Ves wajib dipakai mungkin nanti ketika di jalan kita tidak perlu pakai masker karena udaranya agak ngap nanti kalau pakai masker nanti nah ini sudah jauh lebih stabil dan lebih bertenaga kita nanti ada dua kunci berapa itu? 1500 dan 1600 cc nya kalau horsepower nya ada 300 dengan 103 kita pakai horsepower nanti untuk satu-satu dulu akan kita ajarkan bersama kru kami untuk kru kami akan di belakang nanti akan diajarkan prinsip dasarnya adalah untuk di tuas sebelah kanan ini adalah gas kanan jadi tuasnya pakai tuas kanan untuk gas sebelah kiri itu rem kalau ditekan keduanya dia mundur atlet mobil ya oke jadi nanti dicoba dulu setelah digas kemudian direm tidak seperti kendaraan di darat kita tidak bisa langsung berhenti pak jadi ada waktu mengambang seperti ini nah memang kita jaga jarak paling tidak sekitar 6-10 meter dari masing-masing gas 6-10 meter itu yang paling aman kecuali ketika berhenti kita akan berkumpul di bisnis sudah kita akan coba masuk ke banjir kanal barat nanti akan kita coba masuk lewat sana kalau memungkinkan kita akan tembus sampai ke bendungan apung bendungan karet itu pak ya seperti itu nah kalau misalnya kalau memang debit air tinggi kita bisa sampai ke ya sampai ke jembatan Siliwangi terus masuk ke sana terus real masuk ke sana nah kemudian nanti dalam di jet ski ini ada ada aba-aba di laut mungkin agak sedikit berbeda tapi ada juga sama dengan di darat jadi aba-abanya adalah dari kapten ada road kapten di depan road kapten di depan dan satu sweeper di belakang selalu ada seperti itu pak untuk safety nya jadi road kapten itu akan memimpin jalan akan mencari jalan dan aba-aba di laut adalah ketika kapten menuju seperti ini berarti hanya satu jalur satu jalur saja jadi semua bergantian tujuannya apa misalnya seperti di jembatan arteri ada banyak kayu misalnya atau ada hambatan nanti kapten akan melihat dulu nih oke jalur mana yang aman dia akan masuk baru nanti kalau seperti ini kapten nanya gini Ari oke oke enggak jawabnya jawabnya sama juga begini oke gitu tangkiri tangan kanan bebas pak bebas bebas oke oke kalau ada problem lambaikan ada problem silahkan lambaikan tangan sweeper akan mengampiri biasanya problemnya cuma satu sampah pak sampah masuk ke bawah harus kita ambil dulu kemudian baru bisa berjalan lagi tanda-tandanya pak kalau kena sampah biasanya gasnya berat agak gak mau lari berarti dia ada sampah semakin sampah cepat terambil semakin cepat kita aba-aba sampah semakin cepat terambil semakin mudah untuk terambil nah satu lagi apa-apa dari kapten adalah seperti ini jadi kapten minta berkumpul seperti ini berarti berkumpul on off nya ditekan lagi ketika masih hidup atau cabut aja kita menyiapkan beberapa tempat pariwisata dan hari ini di marina ada kawan-kawan yang satu suka olahraga dua suka piknik yang piknik bisa main-main di air dengan motor yang canggih jet ski yang olahraga bisa latihan disini nah ini nanti kita akan putar dari sini keluar ke laut sedikit mutar sampai ke banjir kanal jadi kalau beberapa waktu lalu kamu lihat video orang main jet ski di banjir kanal di Semarang oknumnya ada disini oknumnya nah saya mau diajarin untuk kita ngecek dan mudahan covid selesai nanti kita main jet ski tidak hanya piknik tapi spot dan orang akan datang kalau saya sudah belajar kamu tak ajarin nanti terima kasih 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 telah menonton! 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 Terima menonton!